Dikisahkan, Abu Jahil yang terkenal kulit bertamuk rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Ucap Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan. Pipinta Abu Jahil merenek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan. Kata Abu Nawas mewanti-wanti. Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun aku panen. Pasti akan aku kembalikan. Balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu kebun milik Abu Jahil hasil panennya banyak dan melimpah. Wah bahaya Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya. Batin Abu Nawas. Karena sedang saat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya, ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurah hajar benar ini, Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta. Gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali, itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang mengembalikan uangnya bulan depan saja, kata Abu Jahil. Oh Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar, balas Abu Nawas. Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga pengen kaya. Sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilakan masuk, dukun tersebut bertanya. Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari? Abu Nawas selalu mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. Oh, itu gampang sekali. Tapi ya, ada syaratnya. Ujar dukun tersebut. Memangnya apa syaratnya, Tuan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir. Tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi ya, orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu. Jawab sang dukun. Maksudnya, bagaimana, Tuan? Aku belum paham. Tanya Abu Nawas kembali. Ya, misalnya orang yang mau punya hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal. Meskipun dia bukan anggota keluargamu. Jawab sang dukun. Tapi kalau orang yang tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuan? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti, ia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari. Dan ia akan mati mengenaskan. Kata sang dukun menjelaskan. Oh, begitu ya. Baiklah, Tuan. Saya setuju. Balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian, Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata, Abu Jahil, utamu yang seratus dinar kemarin, gak usah dikembalikan. Saya sudah ikhlas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Waduh, jangan Abu Nawas. Aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya. Sahut Abu Jahil ketakutan. Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis. Goda Abu Nawas. Anu Abu Nawas, uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu. Ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga, Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut. Supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Abu Jahil. Kejahil. 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 Kejahil.